Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron terlibat masalah dengan anggota Pas Pampres saat di tol jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta. Insiden pada Senin 10 Oktober itu bermula saat anggota Pas Pampres dianggap mengganggu laju kendaraan Kapolda. Akibat masalah itu, Irjen Fadil sampai bertindak tegas, mencita kartu tanda anggota milik anggota Pas Pampres bernama Serkan Nasihin. Ada pun kronologi berawal saat Serkan Nasihin mengemudikan bis ke bahu jalan paling kiri. Namun ketika di pintu masuk tol MT Haryono, tiba-tiba ada mobil dinas polisi. Bis yang dikemudikan Serkan Nasihin lalu mengarah ke kanan jalan. Namun kendaraannya dihentikan motor pengawal Kapolda Metro Jaya. Irjen Fadil kemudian keluar dari mobilnya dan langsung berdiri di depan bis. Tidaknya itu, Fadil sampai masuk ke dalam bus dan langsung berbicara dengan Serkan Nasihin. Dalam suasana panas, Irjen Fadil tegas mengatakan kepada anggota Pas Pampres bahwa pesawat kepresidenan sedang ada masalah. Mendengar itu, Serkan Nasihin menyampaikan permintaan maaf ke Jenderal Bintang 2 itu dan memberi tangan tanda memohon maaf. Komandan Pas Pampres Marsma TNI Wahyu Hidayat Sujat Miko membenarkan peristiwa penyitaan KTA anggotanya yang dilakukan Kapolda Metro Jaya. Kini insiden tersebut telah diselesaikan langsung Kops Pas Pampres. Usai bertemu Kapolda Metro Jaya saat sama-sama menjemput Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuman. Terima kasih telah menonton!